PDAM Tirta Wening, Kota Bandung, pastikan pengerjaan spam GDBG selesai pada akhir 2023 dan akan segera bisa menikmati saluran air bersih yang diperkirakan akan mulai diaktifkan pada awal tahun 2024 nanti. Meski sempat terdampak El Nino atau Kemarok Panjang pada tahun 2023, namun PDAM Tirta Wening, Kota Bandung memastikan pasokan air bersih selama tahun 2023 terbilang aman dan terkendali dengan baik. Selain itu sejumlah proyek pengerjaan saluran air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Wening pun dipastikan rampung pada akhir tahun 2023 ini. Salah satunya pengerjaan spam GDBG yang akan selesai pada akhir Desember 2023 ini. Rampungnya pengerjaan spam GDBG ini membuat warga sekitar daerah Ciwastra, Marga Hayu, Marga Sari, dan daerah lainnya di blok GDBG akan segera bisa menikmati saluran air bersih yang rencananya akan mulai diaktifkan pada awal tahun 2024 nanti. Untuk pengerjaan awal spam GDBG ini zona 1 dan 2 ditargetkan sekitar 31.000 unit yang sudah didata pihak PDAM Tirta Wening. Walaupun kemarin kita ada terdampak dengan mono ya, tetapi Alhamdulillah tidak terlalu berdampak sindimikan menurut kami. Tetapi walaupun demikian masih ada berkepanjangan untuk daerah utara ya, karena debit dari mata air masih belum pulih. Beberapa pekerjaan besar sudah hampir rampung ya, terutama untuk spam GDBG, subjona 1, subjona 2, insya Allah selesai di akhir tahun ini. Spam GDBG ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan air bersih yang selama ini menjadi kendala di kawasan GDBG ini.